Hasil China Open 2023 di sektor Tunggal Putra Antoni Sinisuka Ginting harus pulang cepat lantaran gugur di Laga Perdana, Rabu, tanggal 6 September 2023. Bermain di Olympic Sports Center, Ginting harus mengakui keunggulan kompatriot Kento Momota yaitu Kanta Suneyama, Jepang, setelah berduel lewat tiga game. Kekalahan Ginting di babak pertama China Open 2023 atas Kanta dibuktikan dengan catatan skor 21-11, 18-21, 21-17. Dengan begitu, tren apik Ginting di China Open seketika ambiar setelah terpaksa pulang cepat. Untuk catatan, Ginting di China Open edisi 2018 dan 2019 berhasil melaju ke final dengan koleksi satu gelar juara. Sayang, kini tampaknya Ginting belum bisa kembali bersinar di negeri tirai bambu seusai menelan kekalahan. Awal yang buruk bagi Ginting di Laga Perdananya lantaran level permainan terbaiknya sama sekali tidak keluar di game pertama. Kanta makin mudah untuk mematikan langkah Ginting demi mengamankan poin demi poin. Bermain taktis dan minim kesalahan mengantarkan Kanta berhasil menggunci kemenangan di game pertama dengan skor 11-21. Beralih ke game kedua. Ginting mencoba merubah gaya bermainnya demi bisa curi kemenangan. Bermain lebih ngotot dan sembari berupaya untuk keluar tekanan. Dia berhasil meladeni Kanta. Duel sengit dengan aksi jual-beli serangan ditunjukkan oleh kedua pemain. Ginting berhasil memanfaatkan momentum itu untuk memimpin pertandingan saat menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Setelah itu jalannya Laga berhasil dipegang Ginting dan sukses mengamankan kemenangan di game kedua dengan skor 21-18. Di game ketiga, Ginting mampu unggul lebih dulu dan mendikte jalannya Laga. Sayang Ginting sedikit meleng yang membuat dia hilang momentum selepas jeda interval. Gantian Kanta yang mengambil alih jalannya Laga dan berhasil unggul atas Ginting. Di penghujung Laga Ginting sempat mencoba mengejar dan memangkas gap menjadi 16-17. Sayang Kanta langsung kembali ke jalur kemenangan dan berhasil unggul lagi dengan skor 16-19. Terus melaju. Kanta berhasil menutup game ketiga dengan torehan skor 17-21.